Assalamualaikum, Ustaz bolehkah mencampur pendapat keempat madhab dalam sholat? Jawabannya secara ringkas boleh ya, secara ringkas jawabannya boleh. Jadi misalnya kita merwajihkan atau menguatkan pendapat Imam Syafi'i dalam masalah mengangkat tangan. Kemudian memilih pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah bismillahnya. Tidak baca bismillah sama sekali misalnya. Hal tersebut tidak mengapa. Yang penting pendapat-pendapat tersebut kita dasarkan dengan dalil yang kuat. Itu saja. Para ulama dahulu, ulama-ulama usul fikih, Di awal-awal Islam, atau setelah Imam Syafi'i, Di awal-awal pembukuan ilmu usul fikih, Tidak ada pembahasan telfiq. Istilah mereka itu telfiq. Telfiq itu mencampurkan antara beberapa pendapat Dalam suatu ibadah. Misalnya wudhu atau sholat. Tidak ada pembahasan telfiq sama sekali. Karena pada dasarnya telfiq memang dibolehkan. Telfiq muncul ketika akhir-akhir. Pembahasan masalah telfiq ini muncul akhir-akhir saja. Karena semakin tingginya sikap fanatik, Maka muncul telfiq ini. Di awal-awal tidak ada. Ketika ulama masih terbuka ya, Antara satu dengan yang lainnya, Tidak ada pembahasan telfiq sama sekali. Karena memang dahulu, Di zaman sebelum ada imam, Bagaimana orang beribadah? Mereka beribadah dengan apa yang mereka ketahui dari gurunya. Dari ulama-ulamanya mendapatkan ini diamalkan. Sesuai dengan dalil yang sampai kepada dia. Kalau kenyataan di zaman itu, Dibawa ke zaman sekarang, Bisa jadi itu telfiq. Dan itu boleh. Sebagaimana diamalkan oleh orang-orang dahulu sebelum adanya madhab-madhab. Yang penting, Tidak mencari-cari keringanan. Telfiq itu dibolehkan. Selama dasarnya dalil. Bukan mencari-cari keringanan. Dan ini sesuai dengan pendapat yang sampai. Kalau orang awam yang tidak bisa memahami dalil, Sudah pilih ustad atau guru atau kiai yang menurut orang tersebut, Takwanya tinggi, ilmunya mumpuni. Itu kewajiban dia. Kalau seorang yang alim yang bisa memahami dalil, Pahami dalil. Konsekuensi dari dalil tersebut, Lakukan. Itu saja. Silahkan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullohukair.